Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, Sobat Medkom, jumpa lagi bersama saya Ahmad Kegaus dalam program Medkom hari ini. Sobat Medkom, hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik, ini berkaitan soal hak guna usaha lahan NIKM yang hingga 190 tahun. Apa untuk ruginya kebijakan tersebut, khususnya buat NIKM dan juga masyarakat Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih jauh ini terkait aturan baru ini soal HGU lahan di NIKM, kita akan bahas lebih jalan bersama Pak Agus. Selamat sore Pak Agus, salam sehat. Selamat sore, ya. Ya, Pak Agus, langsung aja Pak Agus, ini soal HGU lahan di NIKM hingga 190 tahun nih. Apa sih Pak untuk ruginya kebijakan tersebut untuk NIKM khususnya, bagi masyarakat Indonesia nih Pak? Ya, secara umum saja, mau 200 atau 500 tahun juga nggak ada gunanya. Karena siapa yang mau datang ke situ? Investor datang ke situ mau ngapain? Kan bukan soal-soal hak guna tanahnya saja, banyak hal. Misalnya, mana ada investor mau datang ketika tanahnya atau lokasinya masih greenfield. Artinya tidak ada apa-apa. Dia mau nanam apa? Dia kan pasti bertanya, berapa orang mau di sini? Terus, kira-kira itu memang tetap yang datang berapa? Apa saja di sini? Kalau saya bangun, kapan baliknya modal itu? Nggak peduli soal tanah 200 tahun, 500 tahun, kalau itu nggak ada yang bisa dijawab, dia nggak akan datang. Buktinya kan sudah ada. Saya sudah ingatkan Pak Presiden 3-4 tahun yang lalu. Nggak bisa membangun sebuah infrastruktur yang masih greenfield dengan dana swasta atau investasi. Nggak bisa. Karena investor datang melihat kalau sudah jadi, infrastruktur itu harus dibangun pakai APBN. Itu saja. Oke, oke Pak. Nah, kalau dari pengamatan Pak Agus nih soal kebijakan ini yang memberikan HGU sehingga 190 tahun lamanya. Apakah ini seperti langkah frustrasi pemerintah nih? Agar APBN ini dilirik investor, Pak? Ya, seperti itu. Tapi saya dikatakan, tadi mau 500 tahun nggak akan ada yang melirik. Karena kan orang tidak mau investasi itu bukan karena hanya HGU-nya. Iya, salah satunya itu HGU-nya. Ya kan? Tetapi bagaimana proses perizinan? Bagaimana proses-proses perampasan ini? Shareholder. Malaupun dia nggak bermodal, minta share. Kan itu yang terjadi. Kemudian korupsi. Ya, dia melihat itulah. Bukan hanya melihat HGU. Satu-satu, iya. Kalau dari pengamatan Pak Agus sendiri, apa sih yang kira-kira menjadi barrier dari para investor untuk masuk? Yang dilihat di IKN itu apa sih? Sehingga mereka, ah kayaknya nggak usah deh dulu kita lihat dulu atau gimana? Lah, ditanya lagi. Tadi kan sudah saya jawab itu. Jadi kalau di IKN itu, ini saya ulangi lagi. Investor akan masuk ketika sudah ada perasaan yang bagus. Artinya apa? Infrastruktur sudah jadi. Karena pas saya menghitung, berapa orang akan datang ke situ? Atau yang tinggal di situ? Apa pekerjaannya? Kalau saya investor suruh bangun mall, berapa orang di situ? Suruh bangun hotel, berapa orang yang akan datang? Suruh bangun sekolah, berapa anak yang sekolah di situ? Tingkat apa? Semua itu in detail. Bukan kayak jual kacang di warung Madura atau warung tegak. Nggak bisa. Oke, oke. Berarti emang infrastrukturnya harus selesai dulu gitu ya Pak? Baru bisa investor bisa menanggap? Iya. Tidak bisa investor, tidak mau. Coba suruh investor bangun jalan di Mamuju sana. Mau nggak dia? Orang nggak ada orang. Nggak akan malu. Jadi, presiden jangan terpuru-puru. Dia kan inginnya pengennya cepat pindah, mana ada. Ibu kota pindah itu paling cepat 10 tahun. 15 tahun, 20 tahun belum tentu. Ngapain 2 tahun? Nggak ada. Yang saya khawatirkan, itu akan jadi hambalan kedua. Nah, ini kan juga udah, apa ya. Kemarin juga ada rencana presiden bulan Juli ini udah mulai berkantor di sana. Tapi akhirnya meleset gitu ya Pak ya. Nah, ini kan sudah, sudah apa ya. Publik juga mungkin, para investor juga sudah melihat. Oh, ini rencana presiden berkantor Juli aja. Ini nggak bisa terlaksana gitu. Bagaimana kedepannya dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pemerintah menyikapinya hal ini nih Pak? Pembunduran-pembunduran yang terjadi. Mungkin juga nanti pacara kemerdekaan yang rencana digelar di sana. Kemungkinan bisa nggak jadi juga digelar di sana. Ya, kalau Anda ngikutin Google saya dari 5 tahun yang lalu itu jelas. Jadi, tidak bisa infrastruktur itu dibangun dengan cepat-cepat-cepat. Pasti kualitasnya buruk dan OPEX-nya atau Operation Expanditur-nya mahal. Terjadi, contoh. Sebut saja bandara, pelabuhan, jalan, tol. Macam-macam. Semua kosnya tinggi. Wush. Koba lihat, kosnya tinggi. Karena dibuat dengan sesuatu mana-mana, cepat-cepat-cepat nggak bisa. Nggak bisa orang bikin gitu. Apalagi korupsi kita tinggi sekali. Ya sudah, itu korupsi semua kan. Iya, 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 iya. Jadi, gimana ya? Presiden ini kan maksa nih, Pak. Kalau sampai sekarang gitu. Ya, terserah. Presiden mungkin dapatnya wangsit atau dapat dari dukunnya, nggak tahu saya. Nggak, tapi kan beberapa waktu lalu sempat mengundang para investor kan ya datang ke IKN. Gini loh, undang investor. Udah ada investor yang memasuk gitu. Gini. Nggak, nggak bisa. Undang investor. Oh, dia tertarik. Betul. Oh, dia mau bikin MOU. Betul. Setelah dia lihat. Ah, nggak ngapain. Dia pergi aja. Nggak ada urusannya dengan MOU. Itu nggak ada dampak hukumnya. Membatalkan MOU. Kayak kita nembak. Saya, wek, itu. Belum apa-apa. Udah, gue nggak suka nih. Ternyata hitam. Dia pergi. Atau ternyata dia keputihan. Dia pergi. Nggak masalah. Iya, iya, iya. Berarti kalau bisa kita tarik kesimpulan. Apa ya? Omongan Pak Jokowi waktu kemarin undang para investor itu yang dia bilang. Sudah banyak investor yang masuk. Yang mana? Yang mana? Yang asing apa yang lokal? Enggak reaksis ya, Pak? Enggak. Yang mana yang ada masuk? Investor lokal apa investor asing? Asing kalau nggak salah? Asing nggak ada yang datang. Ngelongo aja dia. Buka aja Zoom. Ngapain dia datang? Kan dia punya Chamber of Commerce-nya di sini. Tinggal tanya dubesnya. Ada jadi apa? Nggak ada. Adanya buaya. Buaya muara, buaya darat. Ah, nggak mau gue ke sana. Kan gampang. Ya. Oke, Pak. Berarti kan sekarang PR-nya adalah untuk IKN supaya bisa berjalan. Ini adalah terwujudnya infrastruktur yang istilahnya sudah ideal gitu ya untuk investor masuk. Nah, ini kan PR-nya yang masih banyak nih, Pak. Kira-kira apa? Lu ngomong ideal, Pak. Kalau yang ideal itu Tuhan. Nggak ada. Ya, duitnya ada nggak? Terus ini presiden yang baru mau nggak? Milih makan gratis atau IKN? Ya. Lu jawab sendiri. Sejauh ini makan gratis ya? Sudah ada programnya? Ya udah. Berarti bakal jadi hambaleng doang kalau begitu ceritanya. Ya kan itu perkiraan saya yang biasanya benar. Perkiraan gue soal infrastruktur, soal kereta cepat kan benar. Tapi kan sudah saya sampaikan, baik resmi tidak resmi. Nah, dijalankan bukan pejabat. Nggak bisa, kalau lagi maksa presiden. Ya kan? Sudah kita kasih tahu. Berarti akan sia-sia dong, Pak. Ini festasinya kan sebenarnya dari pemerintah, dari APBN-nya sudah cukup banyak nih, Pak. Yang bilang sia-sia kan ada. Jadi seperti hambalang, gimana? Ya kan yang bilang sia-sia kan ada, bukan gue. Ya kan? Ya tapi kalau dari saya nangkap, dari kesimpulan yang Bapak, dia bilang akan menjadi hambalang dua. Ini kan sudah agak susah. Kita optimis IKN ini bakal berjalan seperti yang diharapkan, Pak Presiden. Ya iyalah, kan saya sudah bilang berkali-kali. Mau pindah gitu, tahun depan, upacara, ngapain? Sekarang lo tahu nggak? Itu upacara mau berapa ribu orang. Sampai hari ini belum putus. Sana harus pakai bis listrik. Siapa yang punya bis listrik ratusan? Kalau dia 3 ribu aja. Tidur di mana? Hotelnya Samarinda penuh, Balikpapan penuh. Yang saya dapat kabar, Kamu yang tidak dapat hotel, tidur di kapal perang. Satu kapal bisa muat 700 orang. Nah kalau Anda mau ke sana, bisa. Oke, getak, karena pesawat udah penuh. Jadi, tidur di kapal. Kan ini terburu-buru, ngapain sih? Di mana? Sang ibu kota baru terakhir yang saya lihat itu di Nyukairo. Di Nyukairo. Cuma 60-70 kilo jaraknya. Terusnya tahun 2018-2017. Nggak ada yang tinggal di situ. Oke, oke. Iya, iya, iya. Sekarang boleh kayaklah kita berpikirnya optimis gitu ya, Pak? Kalau IKA, ini nggak akan berpikir. Masih 20 tahun lagi. 20 tahun lagi, lo baru boleh bilang optimis. Terima. Jauh banget, Pak. Ini kan udah terakhir. Coba lo cari rumah sekarang. Lo mau pindah rumah. Apa yang lo harus lihat? Kan kondisi tanahnya. Milik apa nggak? Ini ada sertifikat apa nggak? Airnya bagus nggak? Jalannya aksesnya bagus nggak? Transportasi ada nggak? Ini punya siapa? Kan gitu. Itu rumah. Warung lo geser aja ke kanan. Lo kan mesti ngitung. Berapa jauh nih ngangkatnya? Lo bikin ibu kota? Betul. Iya, ya itu aja. Ya. Nah, kalau sekarang kita bicaranya realita yang sudah terjadi gitu, Pak. Kalau 20 tahun, kayaknya terlalu lama gitu. Kita sayang juga yang sudah dibangun. Ya, lo panggil aja Roro Jonggrang sudah bangun. Kalau memang harus berjalan gitu ya. Apa yang harus menjadi prioritas dari pemerintah gitu? Kalau memang ini mesti harus jalan di kabinan berikutnya. Duitnya. Investor berarti ya? Jangan berharap investor. Nggak akan ada yang datang investor ke situ. Kalau masih belum beres kayak hutan gitu. Lu udah pernah ke sana belum? Duit dari APBN ya? Iya, lu udah pernah ke sana belum. Coba lihat ke sana pas musim hujan. Lu mesti bawa pakai sepat apa, pakai baju renang. Karena lumpur semua di situ. Jadi, nggak bisa. Positifnya apa? Ya, dikerjain aja. Kapan selesai? Ya, itu tadi. 15-20 tahun ke depan. Oke, oke, oke. Mudah-mudahan ini obrolan kita ada yang dengar gitu, Pak. Sehingga bisa menjadi masukan yang berharga gitu ya buat terutama yang masih... Kayaknya sih, kayaknya sih enggak. Buat Presiden jalan terus. Lihat aja. Ya, minimal ada pertimbangan sedikit gitu, Pak. Dari yang optimistis. Gue udah puluhan, belasan puluhan kali. Gue udah puluhan kali nyampaikan gini. Ya, karena kan memang dia yang mencetuskan ya ada tanggung jawab moral harus menyelesaikan sebelum masa jabatannya berakhir, Pak. Ya, itulah. Anda yang bilang lah, bukan gue. Terima kasih banyak nih, Pak Agus, atas obrolan-obrolannya. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Kita lihat lagi nanti apa yang terjadi di IKN. Ya, nanti 20 tahun lagi kalau gue masih hidup, Pak. Kalau 20 tahun lagi gue masih hidup, kita diskusi lagi, oke? Terima kasih banyak, Pak Agus, atas waktu itu. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore.